hai 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 bagaimana gasnya penjualan gas kesehatan sekarang ini Hai penjualan gas Alhamdulillah program pesan sudah per-10 per-10 per-7 berarti sekarang ya penjualan gasnya sudah ada 100 tahunnya Alhamdulillah Hai jadi penting itu berdagang Hai jadi dulu waktu kami masih kecil ya kami tujuh bersaudara itu Hai walaupun kami dari keturunan bangsawan Hai dan kami tahu orang tua punya warisan dulu dia Hai kayak ibu punya sawah tapi Hai waktu itu orang tua sudah berkomitmen untuk tidak memberikan warisan kepada anak-anaknya kecuali Hai ilmu pendidikan nah jadi selama Hai kami kecil itu ibu itu dagang kain punya kios di pasar Hai ah kami anak-anaknya saya ya kan Leo itu kita dalam tenteng tenteng itu tenteng itu dari kacang adalah gula merah dan sudah diboreng itu kita darang waktu sampai suatu ke kita ada adiknya ibu yang polisi Hai ya dah ya karena lusa dia lihat kami jualan tenteng di pomo di pomben si kita untuk kecil biasa kecil itu artinya kamu karena cały itu setiap datang masih ngerti ya waktu masih aktif polisi dulu setiap datang kami kasih duit memang dikasih duit ini wajah itulah ibu ker akhirnya turunlah jiwa dagang itu turun jiwa dagang pernah ada suatu cerita waktu itu kan Bapak Almarhum Kepala Dinas Pedangka namanya Kepala Dinas kan jabatan strategis lah itu di Pemda salah satu jabatan strategis nah setiap Bapak mau menurut secara dulu ada namanya proyek pembangunan sekolah kalau nggak salah itu jadi Bapak mengecek bangunan sekolah itu sebagai Kepala Dinas dia ajak anggota-anggota yang di Dinas itu dia nggak ngecek itu apa dia nggak nanya-nanya habis itu tukang apa kontraktor nggak ditanya Bapak cuma peliling ada Pakku yang berserakan yang sisa-sisa biasanya bangunan itu itu dikumpulin dikumpulin sama Bapak itu Pakku itu habis itu disimpan untuk apa suatu saat ditanya itu kontraktornya bagaimana Pakku Namun sudah siap dicek dicek Pak jadi Bapak itu ngawas orang nggak berani kontraktornya Pak dia bilang ini Pakku kalau beli pakai uang proyek kan ya Pak ini mewasil kenapa banyak berjatungan sudah berapa ruginya ini jadi Bapak itu udah cek betul orang nggak bisa disuap Bapak itu paling tidak bisa disuap apalagi di dasi rangka itu Bapak nggak mau disuap apa dia bilang haram uang-uang suap masuk dikasih makam kepada orang danya apa nanya lah Bapak itu pernah suatu ketika itu Bapak pergi sama Pak Sukarno anggotanya biasa akan ada uang-uang dinas uang jalan anggotanya ini dia-dia sebagai proko semua lah ya laki-laki proko semua Bapak sendiri kan orang nggak tahu dia nggak ngorok Bapak ini waktu itu masih ingat suruh 16 beli satu slot nah dibagi-bagi ke driver dibagi-bagi waktu itu tahun tahun 90-an lah itu ya tahun 99 92 93 tahun 1992 1993 nah daroko waktu itu masih satu batang itu 50 rupiah berarti kalau satu bungkus x 16 berarti 16 x 5 berarti sekitar 3.000 rupiah lain eh bukan 16 x 5 800 sekitar 800 rupiah nah Bapak ini kan melihat eh aku hanya merokok kena merokok dulu kata Bapak nah Bapak ini supaya tidak kelihatan cambung kalau lagi begitu diambillah diambil juga satu bungkus yang lain bagi-bagi ini punya saya ya eh keren habis itu diambil satu batang cara merokoknya Bapak itu buku kelihatan yang merokok ya gini dia cara merokoknya Bapak jadi dipegang huyunya dipegangnya gini nah baru gini jadi tidak keluar dihidung cuma sampai di lidahnya digularkan lagi baru dimatikan abis itu seperti itu ya sahabatku habis itu dikliyian ditutup lagi di kantong nah kalau sudah pulang pasti dicari woi silah yang keren nih kalau ada jual untuk rumah sekolah dia keren ah saya bilang apa alasan saya supaya saya bisa keluar rumah ini karena waktu itu Bapak enggak bisa keluar rumah kalau udah pulang sekolah makan tidur belajar enggak ada waktu untuk bermain pesan aku hari itu dengan berluasa jarang ya aku cari belajar kalau aku keluar itu jelas kemana cari akal bagaimana caranya supaya saya bisa berkebar dari rumah ini kalau jam segini alasannya jual rokok dia bilang besok aja akhirnya saya disini berbohon lah eh permisi kayak kayak ada temanku mau kesini mau kejongkul ngapain mau kejongkul dia temanku suruh kesini dia bilang mikir lagi itu temanku itu temanku tapi dia tidak tahu kesini kesak kesak dari mana kota kesak itu kan tidak ada handphone tidak ada handphone kan dari mana kota temanku kesak belum pernah kesini dia 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 belum pernah kesitu yaudah jangan lama-lama langsung ke depan itu ke depan jalan raya itu ada patung kuda di 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 tengah cina ponte itu ada patung kuda dekat lapangan sekarang merokok ada di situ pas merokok ada dia yang sebut papa juga sebut satu kali langsung dia beritahu ibu di pasar ketika pasar itu yang dulu itu ke depan lapangan mas turut itu pasar juga ibu lo bawa karelo bernama ibu kan eh apa apa nak eh karecina aku merokok di patung kuda ibu langsung bawa batang merah batang merah dari jauh dari pulih ibu bawa merah oh kakak bawa kakak 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 kan isteri-steri itu kan ibu masih di pasar pulang bapak di marah ini siapa yang masih merokok percina itu itu saya merokok biar dia jual apa dia jual dia merokok di atas di situ di patung kuda tapi bapak diam aja jadi keluarga jadi keluarga bapak itu ada yang merokok satu pun gak ada keluarga ibu tidak ada yang merokok satu pun saudara bapak tidak ada yang merokok satu pun cuma kau ambil kalau ambil haknya orang lain suatu saat yang mungkin ada yang jadi pejabat atau jadi apa pejabat yang sombong sama anak buahmu saya sudah mencontohkan kepada kalian mereka itu memang dalam organisasi ini jadi anak buah saya tapi dia itu teman saya dia ada begitu akhirnya berhasil semua anak dan sekarang kan karena anima dokternya itu belajar belajar dan belajar karena suatu ketika itu bapak minta motor waktu itu pertama kali namanya motor kristal awal-awalnya satu setengah juta waktu itu bapak dia teman-teman banyak pucam motor SMA akhirnya bapak tanya kalau ibu bu saya di rumah motor teman-teman tanya bapak tidak berani saya tidak berani akhirnya ibu yang itu silah mau beli motor seperti temannya ayo suruh sini apa apa silah kata bapak apa mau motor kempang mau motor oke oke sisa pilih saya belikan motor atau kau lanjut sekolah maksudnya kok pilih aja saya belikan kamu motor kredit di bank habis itu tidak ada umpah sebuah sekolah kamu ya kalau begitu saya sekolah aja makanya kalau kamu bisa beli motor kalau kamu sudah sekolah sudah punya gaji atau kedepan punya penghasilan kau bisa beli motor sedih ya alhamdulillah tidak jadi beli motor di sekolah masuk akmil ya masuk akmil waktu itu kan ada dua ya ikut bebas tes atau PMDK pericaraan umum di UNAS ikut kata masuk ringgit waktu itu habis itu karena lulus di akmil waktu itu akmil saya bilang kalau kau dokter coba hitung-hiting di biayanya berapa kalau bebas tes itu bebas tes gratis oh gitu iya karena sebelumnya sudah ada bebas tes kata kak layu karen layu kan sudah bebas tes masuk ke PMDK kan ya tidak ada biaya bahkan dapat kata bebas tes sekarang kan enggak berhasil di Kementerian Perkanan Kelautan habis itu papa itu tanya-tanya paling lama sekolah 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 4 tahun paling cepat 4 tahun oke terus 2 tahun partikum itu masih SMA jadi waktu masih SMA papa sudah belajar terkait ilmu-ilmu sekolah masih SMA belajar tentang pulang apa padahal di SMA jadi diajar itu pelajaran begitu cari bukunya sendiri waktu itu di Gramedia itu wah gajinya memang tinggi dokter waktu itu 1,5 juta sebulan waktu itu koas ya koas 2 tahun papa itu itu langsung dokter pengalaman negeri oke negeri lah oh bukan dokter umum biasa ya dokter umum habis itu kan koas 2 tahun setelah 4 tahun koas itu cari pengalaman di desa oh berarti pangas jalur kedokteran yang langsung pokoknya itu yang saya tahu karena dulu kan ada dokter keluarga juga kan bukan seperti dokter-dokter sekarang ini masuk kuliah kuliah biasa sebelah itu gak jadi pulau negeri dokter umum biasa iya kan ada yang masuk juga ke pen ada juga yang perusahaan tergantung nah tergantung nah ternyata om-om yang masuk dokter ya di dokter gini sekarang jadi polisi namanya di mafoda malah malah di mafoda itu yang paling pintar dia paling pintar di mafoda itu waktu pangas SMA sama-sama dia sama-sama SMA oh yang dia ranking 1 pangas SMA nah itu itu om itu pintar oh itu om pangbet rapor papa dengan rapornya Andiwa Paudang itu kelas 3 SMA jurusan IPA di semester terakhir tidak ada ringkin 1 langsung rekit 2 namanya murus kameda ringkin 1 nya kenapa nilai rapor papa itu sembilan semua sembilan semua nilai rapor Andi Mopoda Andi Mopoda ada nilai 10 nya oh tapi ada juga antar 8 nya oh 1 tapi dia juga punya nilai 10 itu 10 nilainya itu apa yang 10 dia eh bahasa Inggris kayak bukan bahasa Inggris matematika atau fisika itu maksudnya 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 karena Andi Mopoda itu kan role jadi saya itu paling suka papa itu paling suka pelajaran matematika fisika kimia Andi Mopoda paling senang juga matematika fisika kimia nah cuman bahasa Inggris lebih dia daripada papa lebih baru Andi Mopoda dia sekarang ada polisi dokter dokter polisi mungkin sudah AKBP kali ya dimana terakhir ketemu itu waktu di Jayapura saya sumpah ke rumah papa sumpah ke rumahnya dokter polisi di Jayapura di Papua sana Papua dulu tahun 2012 tahun 2011 nah itu sekarang di Makassar di Makassar katanya mengambil spesialisasi jantung belum ketemu lagi itu ya dasyatnya orang pintar 25 orang pintar genetiknya dasyat dasyat disuruh ayahnya jual rokok dia rokok dia paling sukses dia paling sukses dia paling sukses lah ya kenapa jadi semua orang dia berkelayah sama dia itu oh jago jago aduh aku jago adiknya saya pernah itu ngajak berkelayah om itu enggak berani akhirnya papa paksa ternyata memang om itu pemain taekwondo kalah papa yang tiba-tiba lalu ngaduh lagi dari SMP masih sama-sama juga di telefonan dari SMP dari SMP sampai SMA sama sebenarnya ketemu dengan om yang sama-sama pintar itu musibah atau anugerah ya biasa lah suatu cerita pulang sekolah kebetulan SMP SMP 1 jenet konti itu kan berseberangan dengan Pemda ya nah bapak kan kepala dinas di Pemda ibunya juga penggawai juga lah disitu ibunya ibunya pulang pulang sekolah orang bilang kan itu Andi Mokodang itu pemain taekwondo selatihan di milian di stadion oh itu ayo kita test dia yuk kok merani pasal merani cek wah batang kok he udah makanya aku mentekwondo terus aku bilang ya terus kenapa ayo kita test dulu selo jangan jangan nanti bapakmu marah kalau tahu oh gitu oh gak mungkin bapak saya gak tahu ayo saya mau test dulu tetap yang gak mau kenangannya SMP kan single-single lah biar emosi kan ayo lah ayo ayo bapaknya taekwondo taekwondo akhirnya om Bitya di makonat diam aja bapak lagi di depannya baru pakai begini ayo ayo kelahan gak banyak mohon tiba-tiba kok bapak udah mengharap kelahan itu di astari sudah mengharap kelahan ih gimana ini kok ada orang di sebelah di sini ayo gimana gak nanti makonat kemana dia masih di situ kok ternyata saya tanya kenapa saya jatuh iya kok ternyata tapi muda papaknya itu disampu para pras kok ternyata pak ketauan 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 siapa krisina berkelahi di sekolah kalah sama siapa sama om karilusa banyak kali ternyata ini ya mata-mata panggwensi karilusa ngeterima pemanatannya kalah oh dia apa kain papak besok datang waktu rumah kedua saya itu karis sila itu kalau berkelan gak boleh kalah jadi ada cerita berapa kampung berapa kampung berapa gunung namanya penjumang itu suratnya manca disitulah papa bau tabis itu ada ular namanya ratu gurunya gurunya apa-apa itu waktu malam mumpul di air tenang dur rendang tidak pakai pantul malam dur rendang sudah langsung lain maka dibuat tajam banyak lalu aneh-aneh di kunjumat namanya desa kunjumat yang pernah saya duduk sana yang naik disitu tempat yang terjaling yang terjaling di sini berimu temparah jaksa di bawah di atas itu belajarnya itu kita jadi itu ada mubarakat mubarakat tugas kemana tentara belajar kekebalan di tes dulu itu jauh dari rumah yang pangbes lantan sampai di ujian di situ di pasang apa di hantam di mana di depan rumah yang terjadi di sebelahnya ada sungai di dekat di bunung jalan pagi kita cuma malam ada sungai di situ kan bukit itu bukit itu kan iya karbun itu di atas bukit itu sungai ada sebuah ibu itu bapak dipanggil waktu itu masih taruna dipanggil eh kamu lihat orang berenang dia ambil kelas begini isi air dan tutup matahal tutup pas buka wanya udah gak ada tapi dimana di dalam kak hati pokoknya banya ilmu ya banyak jadi yang mau jenis font di campur silahkan ya bilas dirimung disana ya kalau saya ini sudah kapuk lah lah dari dia Tapi memang disana masih asli sekali ya Masih asli Asli sekali Jadi tuh kembali lagi masalah tadi Habis itu Mau belajar Udah gak ada lagi yang berani Pokoknya siapa Jadi gak mau lagi cari masalah Jadi habis manca itu Laki-laki manca pulang Mana gak beranian Mengenangkan orang lagi gak boleh Jadi kata gurunya Ini ilmu ini jangan kamu untuk Mancing orang Terpaksa gak Jadi ada itu Jadi om-om juga pelajar yang sekarang Ada di tentara Dalam kondisi sangat berpe Orang dipukul tuh Bisa kering badannya Ya ada Jadi Dalam kondisi berpe Belak-belak Pukul badannya Hitam tuh Jadi disana masih ada itu Jadi intinya Berdagang Ya sekarang sudah mulai ada dagang Insya Allah Dengan dalam semakin besar Kita bisa Kita bisa Misalnya telat kita terus Semangku kita bantu Anak-anak kita sekolahnya Terus tetangga Dan Bapak juga Terus Berjuang Apa yang bisa diperjuangkan Untuk bangsa Indonesia Dan ditopang oleh Istri yang Mantap Buat bisnisnya Yang jujur Yang ikhlas Yang halal Untuknya sih Gak apa-apa Oke Begitu saja Saudaraku Ini Jangan segini Sengaja saya Saya mengobrol Dengan bunda Untuk Memberikan Spirit Semangat Jiwa dagang Jangan ditiru ya Yang berlokok itu ya Tidak baik Tidak baik Pada bunda ya Biar jadi Pedagang sukses Ya kan Doakan kawan Kami di baru Merintis Dan Bagi yang memiliki modal Buang rezeki lebih Saya tidak Menolak Kalau mau bantu Dengan ikhlas Ikhlas Tapi Tapi Tanpa malas Kudi kawan ya Mudah-mudahan Tambah lancar Karena keuntungan Yang Dagang bunda itu Berbagi Dibagi Ya Jadi keuntungan Bukan hanya Untuk bunda Tapi dibagi Bunda itu Hanya mengambil 25% Dari keuntungan Ya 50% Diseratkan ke Pengurla 25% Itu dibagikan Ke warung beta Untuk dibagikan Ke seluruh Komunitas beta Berbadi bunda Hanya 25% Dalam setiap Bisnis yang dibangun Eh Oleh bunda Saya bertanggung Itu keuntungan Buat kami Ya Dari keuntungan Yang ada Cukup ambil 25% Dan Alhamdulillah Manfaatnya Sungguh luar biasa Saudara Bertambah Dan rejeki Tidak berkurang Ini saja Kawan Kisah Menarik Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Morena NKL Rukam Warahmatullahi Warahmatullahi